Hey guys, welcome back to my video Maaf banget kalo misalnya rambut aku tuh basah Karena aku baru aja abis mandi Dan abis ini aku mau keluar Sebelum aku keluar, aku mau sharing sesuatu buat kalian Yaitu What's in my bag? Jadi sebelum ke videonya, kalian jangan lupa Follow instagram aku On the screen right now Kalian bisa liat disana Keseharian aku, update-updatean dari aku juga So ya Langsung aja kita ke videonya Jadi video ini gak ada bermaksud buat pamer Ataupun apapun itu Karena video ini diwujudkan Karena video ini ditunjukkan Cuman buat sharing, karena aku suka banget Ngeliatin konten-konten What's in my bag, jadi bisa ada Tips-tips atau sesuatu Yang aku gak tau gitu Buat ditaro Karena aku anaknya tuh kan kayak Karena aku anaknya tuh kayak pecicilan Sembrono juga Jadi barang-barang itu kayak Gak tau udah hilang kemana Kayak gitu-gitu Jadi Ya kayak jadi ini aku mau jelasin dulu Yang pertama Ini tas yang sering banget aku pake Dia dari bulu-bulu gitu Tuh bisa kalian liat Dan talinya itu kayak chain gini Aku suka banget sama tas yang talinya itu chain Karena kalo misalnya letter itu menurut aku kayak udah terlalu biasa gitu kan Dan ini tuh chain gitu Aku suka banget deh tuh Langsung aja buat kalian penasaran Apa aja yang aku bawa di tas aku selama new normal ini Bisa dibilang selama new normal Karena kan udah beda gitu kan Keluar-keluarnya dulu sama yang sekarang yang dibawa gitu Dia punya dua resleting kayak gini tuh Dan di dalamnya ini ada kayak Bukan resleting kayak tempat kosong Mungkin taro Kayak biar cepet gitu ya Taro barang disini gitu Kalian ngasih tau ke kalian dulu Di resleting yang pertama Nah Jadi dalamnya tuh kayak gini Diliat sepintas Oke di tas ini aku selalu bawa lip product aku Ini disini ada lip balm Yang dari Wardah Terus disini ada Emina juga Creamy Teeth Ini aku pake yang shade Bricktown Yang shade nomor 01 Aku suka banget pake ini buat base Jadi Ya gitu deh Ink Eyrie Velvet Yang nomor 05 Aku suka banget pake ini Dan Kalo aku pake makeup itu Aku gak pernah touch up makeup aku Di bibir doang Kayak misalnya pake lip tint doang Kayak gitu-gitu Nah jadi itu dia yang pertama lip product Situ di tempat yang sama Aku selalu bawa Mitu basah Misalnya aku bawa tisu kering juga Biar kayak Tapi menurut aku ini Penting banget buat dibawa gitu loh Itu dia yang kedua Selanjut yang ketiga Aku selalu bawa hand sanitizer Tuh Ini hand sanitizer yang gel Tapi biasanya aku bawa yang semprot gitu Cuman itu karena lagi abis Jadi aku lagi sering bawa yang ini Aku taro satu hand sanitizer gitu Karena kadang-kadang Kelupaan Selanjutnya Ada ini Parfum Karena aku suka banget kan Kalo misalnya Di mobil itu Baunya fresh Jadi aku selalu bawa roll ball ini Daripada harus kayak nyemprotin gitu kan Ini menurut aku Lebih tahan lama banget Wanginya gitu loh Dan ini dari Victoria's Secret Yang bomb cell Sama yang Summer bomb cell Ini yang bomb cell Oh Enak banget Jadi aku suka kayak gini gitu Dipakein Kayak pake fresh care Karena menurut aku Yang kayak gini tuh Wanginya lebih lama Gak tau deh kenapa Tapi aku suka aja gitu Dan dia itu Bentuknya praktis Kecil gitu Jadi gampang dibawa Kemana-mana Oke jadi ini Barangnya itu Agak Rada sensitif gitu Gak sensitif sih Maksudnya kayak Buat perempuan gitu loh Jadi aku itu selalu bawa Extra tampon Tuh Ya buat jaga-jaga aja gitu loh Kayak Siapa tau bocor Atau gimana-gimana gitu Jadi aku selalu bawa Extra tampon Jadi Ini tuh selalu ada di tas gitu loh Selalu bawa Extra masker juga Ini masker dari Sensi Mask Tuh Ini aku beli di Guardian Karena maskernya putih gitu ya Jadi cepat kotor Dan kayak kena-kena make up gitu Jadi aku selalu bawa Extra masker Karena ini menurut aku Ringan banget maskernya gitu loh Gak bikin pengap Jadi suka banget sih Pake ini Oke itu dia Di tempat yang pertama Cuma ada itu Jadi Udah semua aku keluarin Dan sekarang lanjut Ke resleting yang kedua Mari kita lihat Di resleting yang kedua ini Aku selalu Bawa HP aku Pasti Aku selalu bawa HP aku Udah pasti gitu Kadang-kadang aku pegang juga Kadang-kadang kalo lagi belanja Aku taro di tas Kayak gitu-gitu Tapi lebih sering dipegang sih dia Kayak gini Jadi taronya tuh disini gitu Kayak gini Ini barang wajib Yang harus aku bawa Pokoknya Jadi apa-apa itu kan Di HP gitu kan Jadi panik banget Kalo HP itu Ketinggalan di rumah Atau Gimana-gimana gitu Oke lanjut Selain HP Disini aku juga bawa Airpods Tuh Ini buat denger-dengerin lagu Aku lagi bosan gitu kan Atau misalnya Aku lagi naik mobil Sama keluarga Gitu Jadi aku suka dengerin lagu sendiri Gabut kan Sendirian gitu Aku lebih suka dengerin lagu Lewat Airpods Daripada lewat radio gitu Terus selanjutnya Selalu bawa ini Jepitan Karena kan kalo misalnya Lagi kayak Lagi males buat ikat rambut itu Aku biasanya selalu kayak gini Jadi kayak Dijepit langsung gitu kan Biar gak capek Dan jepitan ini tuh Biasanya aku taro di talinya Gini Ini kan talinya Aku selalu taro disini Tuh Kayak gitu Biar gampang nanti kalo ngambil Mau jepit rambut Itu selalu dijepit Kayak gini Jadi pas rambut aku panjang gitu Suka banget Bawa jepitan kayak gini Biar gampang gitu loh Kan karena panjang Gerah gitu kan Jadi langsung kayak Langsung aja Kayak dijepit gitu Langsung kayak Biar gak ke muka-muka gitu Pas Milih-milih barang Atau pas kemana-mana Kalo misalnya lagi panas Gitu-gitu kan Aku selalu bawa ekstra Ini Ikat rambut Karena kalo misalnya Gak ada yang tau kan Ikat rambut itu bisa kayak Ilang gitu Itu ilang-ilangan gitu Jadi Aku harus bawa ekstra Ikat rambut Udah hampir habis sih Sebenernya Cuman disini Aku selalu bawa Pang recehnya gitu Tuh Jadi di tas ini tuh Ada kayak Dompet kecilnya gitu Ada tempat kartu-kartunya gitu Jadi Gampang banget Kalo misalnya bawa tas ini Kemana-mana Terus Barang yang terakhir Aku selalu bawa adalah Dompet Ini card holder aku Jadi Tempat kartu-kartu Karena aku lebih suka Bawa dompet yang kecil Kayak gini gitu Jadi gak makan tempat Daripada harus bawa dompet yang besar Gitu kan Jadi aku lebih suka Bawa dompet yang kayak gini Makanya Uang recehannya itu Aku taro disini Karena Luat kalo ditaro Di card holdernya gitu Terus disini ada Kartu-kartu gitu Ada KTP Ada Starbuck cart Ada Ya pokoknya Kartu-kartu deh Terus ada uangnya juga Disini Nah Jadi itu dia Dan udah semua Jadi itu dia Apa aja yang ada di tas aku Semoga Kalian enjoy sama video ini Dan ya Semoga kalian suka sama videonya Lagi sekali Jangan lupa follow instagram aku On the screen right now Karena aku lebih banyak update di instagram Dan kalian bisa lebih tau Keseharian aku ngapain aja Aku bakalan selalu update Aku selalu update di instastory Jadi ya Itu dia buat videonya So Buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa klik like Dan jangan lupa juga Subscribe channel aku Dan jangan lupa juga Comment di bawah Dan share video ini Ke semua temen-temen kalian So Thank you guys for watching And see you all On my next video Bye Bye